Intro Hai sahabat gamescape, dimanapun anda berada kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita Tentu saja channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss Yaitu free, libre, dan open source software Nah pada kesempatan kali ini kami ingin share kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat liquid design atau fluid abstract design Mungkin jika teman-teman masih belum tahu apa itu liquid design Teman-teman bisa lihat disini ya Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat design yang seperti ini Nah bagaimana caranya? Kita langsung buka saja aplikasi Inkscape-nya terlebih dahulu Untuk Inkscape yang saya gunakan disini versinya adalah 1.1 seperti ini ya teman-teman Tapi kalau teman-teman menggunakan versi di bawahnya saya rasa tidak ada masalah karena kita masih menggunakan fitur yang general ya Jadi masih ada di fitur-fitur sebelumnya gitu ya Oke langsung kita pilih new document disini Oke sebelum itu kita atur halamannya Halamannya saya gunakan Inkscape seperti ini ya Lalu saya akan pilih persegi Saya aktifkan snap by halaman ya Kita klik and drag seperti ini Jika belum muncul warnanya itu karena disini fill-nya adalah non Jadi kita pilih warna yang kita inginkan Oke disini kita akan menggunakan gradasi warna Misalkan dari sini ke sini Warnanya merah Dan ini warnanya biru seperti ini Oke ini sudah cakep ya Kalau sudah kita akan membuat satu buah lingkaran disini Klik and drag Tahan control supaya lebih proporsional Terus gunakan gradient Tekan G Klik and drag disini ya Warnanya sama merah dengan Biru Atau teman-teman boleh menambahkan warna lain Misalkan orange Lalu di tengah ini kita tambahkan merah Supaya Nah Mungkin ini terlalu gede ya Kita tambahkan lagi Klik-klik Gitu ya warna merah Seperti ini Oke sip cukup saya rasa Atau disini orange-nya kita pilih yang ini Agak kekuningan ya Oke Jika dirasa sudah cukup Teman-teman bisa menggunakan Bezier disini Saya akan menggunakan modenya adalah Spyro Spyro itu bentuknya melengkung-melengkung ya Kita tinggal klik Klik disini Nanti akan membentuk lengkungan ya Klik disini Klik disini Klik disini Nah Seperti ini Klik disini Klik disini Klik disini Oke Kalau sudah kita klik kanan Hasilnya seperti ini Mungkin supaya lebih jelas Kita matikan fill-nya Nah outline-nya seperti ini Kalau kita mau edit sedikit-sedikit ya Bisa Oke nah mungkin seperti ini saja ya oke jika sudah teman-teman pilih keduanya tapi ini kita taruh di halaman paling atas tekan home kita cek dulu oke sudah di atas nah kalau sudah kita seleksi keduanya lalu kita pilih extension kita pilih generate from path lalu kita pilih scatter nah disini teman-teman tinggal centang ini lalu mungkin supaya lebih jelas kita zoom out dulu ya extension generate from path scatter nah kita pilih clone disini ya mungkin sebelum itu kita cek terlebih dahulu disini ini warna stroke-nya kita buang ya kalau sudah kita pilih keduanya lalu pilih extension lagi generate from path lalu pilih scatter oke disini supaya kelihatan tampilannya kita pilih live preview nah tampilannya mungkin akan bergeser disini ya tidak ada masalah disini spasinya kita kurangi dari minus 35 menjadi minus 50 mungkin ya oke masih kurang kita pilih minus 80 oke masih kurang rapat lagi ya kita tambah lagi menjadi minus 90 mungkin nah ini sudah mulai agak rapat ya atau mungkin minus 100 ya nah disini ada pemberitahuan bahwa spasinya harus lebih besar dari 0 ya cuma tidak ada masalah ya kita ulangi lagi caranya karena ini 100 ini terlalu gede ya berarti ya kita gunakan 99 tadi 90 tidak ada masalah kita coba 99 apakah berhasil masih tidak berhasil berarti kita gunakan 95 oh masih tidak bisa ya kita berarti gunakan 91 mungkin ya nah ini hasilnya ya sudah mulai kelihatan ya tapi masih ada kelihatan kurang halus ya jadi kita coba 92 nah ini sudah mulai halus ya tapi kita coba 93 kalau tidak bisa berarti berhenti di 92 ya teman-teman ya nah ini sudah tidak bisa berarti dia sudah maksimum ya spasinya sudah maksimum jadi kita gunakan 92 saja oke jika sudah terjadi seperti ini lalu kita apply saja kalau sudah kita close ya nah ini kalau sudah kita geser ke sini ya oke sudah cakep ya ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi kita buang kita delete ya ini kita taruh di sini ya wah sudah cukup cakep ya karena ini clone mungkin teman-teman juga bisa edit di bagian gradientnya sini ya nah maka dia akan ikut berubah karena kita menggunakan clone ya oke oke cukup saya rasa kalau sudah mungkin supaya ini tidak terlalu overlap di sini ya kita pilih kita pilih create clip group nah create clip group ini gunanya adalah untuk membatasi area nya jadi kita pindahkan hasil fluidnya tadi ke dalam latar belakangnya ya kita gunakan menu objek 12 menu objek di sini ya nah ini jadi di sini adalah fluidnya kita kasih nama dulu fluid ini sebenarnya adalah kumpulan ya teman-teman ya hasil clone jadi ini di clone sebanyak sebanyak itulah jadi ini kita group saja dan ini adalah latar belakangnya kita ganti nama background oke jika sudah fluidnya kita pindahkan ke dalam ya ke dalam background nah seperti ini biar dia tidak overlap ya oke saya rasa ini sudah gampang ya sudah selesai sampai di sini cuma jika teman-teman ingin menambahkan objek-objek lain juga bisa misalkan kita tambahkan teks persegi misalkan ya kita kasih warna putih di sini kita gunakan ukuran 6 oh terlalu gede ya ukuran 3 mungkin masih terlalu gede 2 oke saya rasa cukup di sini kita pindahkan ke tengah ya kita seleksi keduanya kita alignment kalau teman-teman menggunakan shortcut bisa menggunakan ctrl alt 5 dia akan berpindah ke tengah atau jika teman-teman menggunakan laptop mungkin akan alt 5 mungkin agak kesulitan ya jadi teman-teman bisa gunakan ctrl alt T atau ctrl alt H jadi misalkan seperti ini ya kita geser kita shift tekan belakang ctrl alt T ctrl alt H dengan catatan alignment-nya ini itu adalah posisinya last selected ya jadi modenya jangan yang pitch oke kita nah ini oke sudah selesai oke jika sudah seperti ini teman-teman kita tambahkan teks di dalamnya tekan T lalu klik di sini kita kasih nama kita kasih nama eh caps lock kita nyalakan liquid up truck design by inkscape oke kita pilih center seperti ini warnanya kita pilih putih kita seleksi dengan garis ini kita ctrl alt T ctrl alt H seperti ini ya oke mungkin teman-teman juga bisa menambahkan komponen yang lain misalkan ya kita group saja ctrl G ini oh ini lingkarannya sudah tidak kita butuhkan kita hidden saja karena ini clone jadi ini harus tetap ada ya teman-teman kalau dihapus ada resiko ini hilang atau terkompres menjadi objek ya misalkan kita hapus oke ini sudah terkompres menjadi objek tidak ada masalah kita kasih nama text oke mungkin sisanya kita tambahkan beberapa elemen-elemen design yang lain misalkan kita tambahkan rectangle maksud saya oval ya kita klik and drag seperti ini lalu kita duplikat ctrl D kita shift ke kanan dua kali ctrl D shift kanan dua kali ctrl D shift kanan dua kali oke jika kurang banyak duplikat lagi ctrl D shift kanan dua kali oke kita union ctrl plus ctrl D shift ke bawah dua kali satu dua ctrl D shift bawah dua kali ctrl D shift bawah dua kali ctrl D shift bawah dua kali oke kalau sudah kita union ctrl plus mungkin kurang kecil ya kita atur dari 46 menjadi 35 kurang kecil lagi 25 nah segini mungkin ya kita taruh di sisi sebelah sini kita duplikat ctrl D kita mungkin agak rotasi sedikit ya tekan kurung kurawal ya untuk merotasi kita geser lagi set nah mungkin disini nah disini mungkin kita taruh di baliknya ya jadi kita masuk ke kita pindahkan ke sini nah kita geser dikit oke oke mungkin sisanya kita akan tambahkan objek lain ya kita gunakan bezier kita snapnya non aktifkan seperti ini lalu kita tambahkan disini bentuk bebas aja ya bentuk bebas oke mungkin seperti ini tapi kita buat outline saja ya outline fillnya kita buang nah seperti ini kita taruh di belakang ya oke mungkin ukurannya tidak terlalu besar kita gunakan 0,5 oke saya rasa cukup ya mungkin bentuknya masih kurang bagus ya kita buang aja kita pakai bezier yang ini saja tapi terserah teman-teman ya nah ini sudah cakep kita pilih lagi disini oke 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 kita taruh di paling belakang n lalu ini agak ke atas ya jadi kita taruh ke dalam nah ini juga kita pindahkan ke dalam yang disini oke kasih nama saja lingkaran terus terus ini juga oke jika sudah teman-teman bisa menambahkan jika dirasa perlu ya bisa duplikat lagi ctrl D oh yang ikut yang lain ini kita geser ke disini kita perbesar lagi atau perkecil oke kita taruh di paling belakang ya n wah terlalu belakang kita pitch up oke cukup saya rasa oke mungkin seperti ini teman-teman ya hasilnya kalau sudah teman-teman bisa simpan ctrl shift s ya saya kasih nama fluid oke oke mungkin ini adalah cara teman-teman membuat liquid design ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua sampai ketemu lagi di tutorial kita berikutnya selamat menikmati selamat menikmati